Hi everyone, bertemu lagi dengan saya Arvian di channel Good English with Arvian dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas pertanyaan atau soal tuple structure pertanyaan 1 sampai dengan 15 oke, nanti biar sama-sama belajar bagaimana cara menjawab soal-soal structure yang memiliki opsi 1 sampai dengan, memiliki opsi I, B, C, D pertanyaan 1 sampai dengan 15 oke, langsung saja ya teman-teman ya oke, disini ada pertanyaan oke, nah disini subjeknya adalah the north pole oke, kemudian disini ada yang kosong teman-teman ya nah disini kemudian a latitude of 90 degrees north nah disini jelas belum ada verbnya teman-teman jadi subjeknya kan not full ya kemudian disini belum ada verbnya maka verbnya yang tepat apa? oke, has oke, the north pole, kutub utara memiliki ya, gitu ya jadi kalau alpha dia double subjek karena ada I kemudian the north pole is having tidak pas ya is having, sedang memiliki ya jadi langsung saja memiliki gitu jadi sedang memiliki tidak bisa oke, which is having yang sedang memiliki, yang tidak bisa oke, jadi jawabannya adalah delta the north pole has alright ingat teman-teman ya kalau they, we, are, you dia pakai have he, she, it dia pakai has jadi khusus he she, dan it dia memakai has oke, dia memakai has oke, kita lanjut ke nomor 2 the city of Beverly Hills is surrounded on oke, jadi kota Beverly Hills ini subjeknya sudah ada oke, kemudian is surrounded dikelilingi ini verbnya oke, dikelilingi eh, pada ini on ya, pada nah ini yang tepat yang mana pada bla 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 kota Los Angeles oke nah, the city of Beverly Hills is surrounded on each side the city nah, jadi kalau yang alpha tidak terhubung ya harusnya disini ada preposisi lagi ada off atau by begitu ya jadi, tidak yang A tidak is surrounded on the sides are tidak pas juga ya karena tidak nyambung ya on the sides di sisi-sisi R oke on iris the side nah, jadi ini tepat adalah yang tepat adalah delta dikelilingi all sides di seluruh sisi ya, di dekat atau ya, di sekitar kota Los Angeles oke jadi, all sides by oke, jadi preposisi yang tepat adalah by ya oke atau disini all sides di seluruh sisi di dekat kota Los Angeles alright number three bla 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 a greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour jadi, ini greyhound yang nama anjing ya nah, ini kan ada koma ya teman-teman ya disini ya ada koma nah, disini tentunya disini ingin mencoba menjelaskan apa itu greyhound ya, apa itu greyhound jadi, harusnya disini positif ya keterangan tambahan terhadap subject ya, dan tepat adalah yang ada komanya juga ya, sudah jelas ya secara tercepat begitu the fastest dog panjing tercepat the greyhound ya, koma can achieve bisa mencapai kecepatan hingga oke, bla 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 jadi, yang tepat adalah D oke, number four marmots spend their time foraging among middle plants and flowers or bla 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 on rocky cliffs subjectnya marmots menghabiskan verbnya menghabiskan waktunya foraging among middle plants and flowers nah, disini ada kata apa teman-teman ada foraging ya, foraging nah, disini kemudian ada or nah, disini sudah jelas bahwa disini ada dua kegiatan ya, teman-teman yang dikasih in polanya adalah vote in nah, otomatis disini setelah or ya foraging among middle plants and flowers or nah, makanya disini juga harus vote in teman-teman juga harus vote in nah, yang tepat yang mana iya sunning ya gitu ya sunning on rocky cliffs jadi ini materinya parallel structure struktur parallel jadi harus sama teman-teman tidak boleh disini menggunakan in kemudian disini menggunakan 2-1 jadi tidak boleh jadi harus sama-sama jadi kalau disini memakai 2-1 infinitive maka disini juga harus infinitive gitu ya kalau disini gerund pakai vote in maka disini juga harus vote in gitu ya oke ya, that's nomor 4 kita lanjut nomor 5 teman-teman the greenhouse effect occurs terjadi efek rumah kaca terjadi occurs oke, nah ini ada kata-kata terjadi terjadi bla 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 heat ya uap panas radiated from the sun yang dipancarkan dari yang diradiasi dari mata hari nah disini terjadi terjadi kalau kita lihat pilihannya ABCD disini terjadi jadi yang tepat ada kata apa disini ada kata ketika atau bila mana ya kan bila mana kalau yang berapa sama delta terjadi bumi nah ini gak 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 konek teman-teman jadi yang paling konek adalah ketika ada kata when ada kata ketika nah sekarang pilih antara Alpha sama Charlie yang mana nah ketika ada kata when teman-teman ya ini kan klausa kata benda ya atau noun clause ya noun clause jadi kalau noun clause itu setelah when itu subject dulu baru verb ya jangan dibalik jangan verbnya dulu baru subject atau pertanyaan gak bisa teman-teman jadi ini klausa kata benda ketika atau bila mana atmosfer bumi ya me apa menangkap ya ya menangkap uap panas menjebak uap panas jadi yang benar adalah Charlie seperti ini ya lebih mudah ya disini ya jadi ketika disitu ada noun clause klausa kata benda ditandai dengan question word ya question word tanyaan kata tanya ya question word ada when ada what ada how dan sebagainya terjadi bila mana jadi bukan pertanyaan lagi teman-teman kalau yang A kan pertanyaan dia pertanyaan oke kalau yang Charlie itu per nyataan atau statement ya jadi ini adalah noun clause jadi subject dulu baru verb alright number 6 the Rose Bowl ya bla 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 plays on new year's day is the oldest postseason college football game in the united states nah plays di sini tentu ada take ya take itu terjadi take plays itu terjadi teman-teman jadi tinggal sekarang menempatkan pola yang tepat untuk kata take itu apa ya the Rose Bowl ya yang terjadi gitu kan yang terjadi pada hari pada tahun baru gitu ya ya adalah oke jadi yang yang terjadi kalau ada yang terjadi disini ya Charlie teman-teman ada kata which nah ingat teman-teman kalau which itu dipakai untuk benda ya which itu untuk benda baik itu subject maupun object kalau dia who jadi ini kan yang ya kalau dalam bahasa yang itu ada who ada which ada that ada whom ya kan kalau which disini polanya adalah which itu ditambahin apa which itu diperlukan bagi kata benda bukan orang ya sorry untuk benda bukan orang bukan kata benda tapi benda benda ya bukan orang nah ini kan Roswell kan benda ya nah bukan orang maka pakai which takes place gitu alright let's move on to number 7 experiments ya experiment experimentnya lebih dari 1 bla 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 merepresentasikan langkah besar dalam dunia kedokteran di masa yang akan datang experiment yang menggunakan terapi genetik nah gitu kan jadi tempat adalah apa ya jadi tempat adalah alpha using kenapa disini kan sudah ada verbnya teman-teman ya experiment ini kan subject ya dia subject nah verbnya merepresentasikan ya tentu disini harus polanya apa polanya yang ya ada kata yang ya adjective clause ya atau sorry dia memakai participle ya acting participle oke karena villainnya itu langsung verb ing atau langsung verb tiga kalau yang tanpa menggunakan which atau who ya ya atau that jadi experiment yang menggunakan nah disini langsung verb ing teman-teman kalau disitu langsung verb ing maka artinya yang eksperimen yang menggunakan gene therapy merepresentasikan ya langkah yang besar gitu ya kalau tidak memakai ing salah teman-teman jadi dianggap double verb ya karena sudah ada verbnya represent jadi use ini kan sudah use ini verb ya represent juga verb ya kalau charlie sama delta dia gak connect ya gak connect gak gak tersambung ke lausannya teman-teman jadi ingat kalau ada kalimat ada subject ya ada subject kemudian disitu langsung verb ing maka disitu artinya yang tinggal yangnya aktif pasif kalau disitu langsung verb ing maka yangnya aktif yang menggunakan using tapi kalau disitu yangnya itu menggunakan ketiga maka disitu yangnya pasif yang digunakan nah seperti itu teman-teman jadi hati-hati ya untuk membedakannya antara aktif dan pasif oke kita ke nomor delapan ya bla 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 off the Hawaiian coastline are living others are dead nah disini tampak di kalimat ini ada dua klausa ya yang pertama hidup yang kedua mati ya jadi disini teman-teman disajikan dengan fakta ya jadi disini hidup ya kemudian disini mati nah ini kan dua hal yang bertentangan ya teman-teman ya bertentangan maka disini harus ada kata penghubung konektor ya yang menandakan dia bertentangan antara sebuah hal yang mulai nah kira-kira yang disini yang bertentangan yang mana ya coral reefs tidak ada konektornya there are tidak konektornya some type seperti tidak ada konektornya ini tepat adalah alpha nah konektornya apa wild ya ketika beberapa jenis terumbu karang dari garis pantai hawai itu hidup yang lain mati gitu ya jadi wild ini untuk hal-hal yang kontras ya sesuatu yang berlawanan oke itu cara cepat ya teman-teman kita lanjut ya nah lanjut nomor 9 nimbo stratus clouds are thick dark grey clouds ya jadi awan nimbo stratus itu tebal abu-abu gelap ya abu-abu sorry awan abu-abu gelap dan tebal nah ini verbnya ya verb ya ini verbnya otomatis disini harus ada kata yang ya nah disini sudah jelas yang menggunakan yang kalau what which ini kan nah nah oke jadi yang menggunakan yang disini mana ya ini semua menggunakan yang ya cuman kalau what tidak ya ya jadi nimbo stratus adalah awan yang abu-abu gelap dan tebal yang oke nah awan itu kan benda ya kenapa pakai which which forbode rain nah disini teman-teman jadi langsung aja which ya tanpa ada subject lagi karena disini sudah ada which forbode rain kalau which they forbode rain nanti double subject ya jadi double subject karena sudah disebutin kata bendanya adalah clouds jadi tidak usah santai lagi which forbode rain alright number 10 some economist now suggest that home equity loans are merely a new trap to push consumers beyond ya ada kata beyond di luar ya di luar beyond beberapa ekonomi saat ini menyarankan bahwa pinjaman ekuitas itu hanyalah ya hanyalah perangkat baru untuk mendorong para konsumen di luar di luar di luar beyond ya di luar kalau ada kata beyond disini beyond lebih tepatnya disini apa charlie teman-teman beyond what is affordable di luar apa yang bisa terjangkau ya artinya di luar apa yang bisa dibeli gitu ya beyond what is affordable kalau beyond they can afford ini masih kurang pas teman-teman ya jadi yang tepat adalah beyond what is affordable menggunakan kata what what disini adalah barang barang yang bisa dibeli gitu ya jadi jawabannya adalah charlie ya beyond able to afford gak bisa teman-teman jadi harus ada apa ya kata what disitu ya apa yang what is affordable beyond what is affordable begitu ya oke kalau bravo beyond they can afford it it ini gak gak jelas ya teman-teman ya jadi apa it ini ya jadi yang tepat adalah beyond what is affordable di luar apa yang bisa dijangkau atau bisa dibeli gitu alright oke eleven people who reverse the letters of words blah 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 to read suffer from dyslexia ya orang-orang subjeknya ya orang-orang yang membalik ya membaca dengan terbalik huruf-huruf dalam kata blah 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 membaca menderita nah ini verbnya teman-teman ya ini subjeknya verbnya suffer maka disini ada kata yang teman-teman ya atau bukan yang sorry disini harus ada kata melengkapi untuk membaca orang-orang yang terbalik ketika orang-orang yang terbalik atau membalik huruf dalam kata nah ketika mencoba membaca gitu kan ya ya bila mana mencoba membaca gitu kan oke jadi kalau kita runtut satu-satu when trying ketika mencoba untuk membaca oke nah ini yang tepat teman-teman ya kita coba yang lain jika mereka mencoba kenapa harus pasten ya jadi tidak perlu verb dua harusnya ini kan kejadiannya saat ini nah kalau ada kata when itu langsung verb indisa ya teman-teman when trying ya lalu sesubjek langsung verb ind itu yang bisa ya jadi ini jawabannya alpha when tried ketika dicoba nah ini pasif bukan mencoba tapi dicoba when sorry if he tries kenapa he ya kenapa hanya mewakili dia laki-laki kan ada dia perempuan kan orang-orang ya kenapa merujuk pada tunggal jadi yang benar adalah alpha when trying begitu ya alright let's move on to number 12 featured at the Henry Ford museum ya terletak di museum Henry Ford nah disini teman-teman ya perlu diperhatikan kalau ada soal tuple ya di structure nah awalnya itu ada kata ekspresi tempat teman-teman ya ini kan ada atau terletak di museum Henry Ford nah ini kan ekspresi tempat ya teman-teman ya nah disitu kalau ada ekspresi tempat maka yang berlaku adalah verbnya duluan baru kemudian subject ya jadi bukan subject dulu baru verb ya jadi verbnya duluan baru subject kayak featured at Henry Ford museum tersembunyi di gurun sahara hidden in sahara desert gitu ya itu kan juga ekspresi tempat ya ya located in bla 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 itu juga tempat nah semacam-semacam seperti itu maka yang berlaku adalah verbnya dulu baru subject nah berarti yang mana terletak di Henry Ford museum bla 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 antik cars mobil-mobil antik yang terdata dari tahun 1865 ya oke nah disini nah yang tepat yang ada teman-teman jadi verbnya duluan ya nah disini kelihatan yang verb mana duluan ya alpha ya oke kalau cari dia subject baru verb jadi ini verb dulu baru subject adalah ya adalah terdapat gitu ya adalah adalah exhibit pameran ya adalah tempat pameran dari mobil-mobil antik pamerannya kan satu teman-teman ya maka to be-nya atau verb-nya disini is bukan R jangan terkencoh sama cars disini kan sebelum off ya sebelum off adalah exhibit ya ada di Henry Ford Museum sebuah pameran mobil-mobil antik ya yang terdata dari tahun 1865 jadi jawabannya adalah profile alright 13 rubber ya karet blablabla from vulcanized silicon with a high molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber nah ini kan kalian dihadapkan dengan nah coba ini subjeknya ya teman-teman ya ini rumber ini subjeknya karet blablabla dari silicon terkulkanisir dengan molekul tinggi nah is is ini verb-nya teman-teman is difficult to distinguish sulit untuk dibedakan dari karet alami nah tentu kalau sudah ada verb-nya disini maka disini yang karet yang diproduksi yang memproduksi atau diproduksi sekarang nah diproduksi kan kalau karet kan diproduksi oke nah pilihannya hanya ini teman-teman langsung verb-ing atau langsung verb-3 kalau langsung verb-ing dia yang memproduksi kalau langsung verb-3 dia yang diproduksi nah yang tepat adalah di yang diproduksi kalau dia pakai which ya bisa saja teman-teman rubber which is produced kalau pakai which is produced jadi harus lengkap rubber which is produced yang diproduksi tapi disini kan si pembuat soal itu kan inginnya teman-teman sekalian itu menggunakan advanced english bahasa inggris yang tingkat tinggi jadi lebih lebih pendek lebih straightforward kalimatnya ya jadi langsung verb-3 produced jadi jawabannya adalah delta alright 14 blah 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 appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion nah disini is ini verbnya teman-teman ya hanyalah sebuah ilusi optik blah 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 tampak lebih besar ya di cakrawala daripada biasanya hanyalah sebuah ilusi optik nah kalau ada pertanyaan seperti ini teman-teman ya biasanya itu kalau kita lihat pilihan juga nah kalian itu perlu mencurigai ini teman-teman nah ada biasanya di tool flow itu ada soal seperti ini ya meskipun satu atau dua gitu ya ya bahwa ini namanya noun clause ya menggunakan that teman-teman menggunakan that bahwa bulan bahwa bulan tampak lebih besar ya di cakrawala daripada biasanya hanyalah sebuah ilusi optik gitu kan ini namanya clause kata-kata benar menggunakan that nah subjeknya mana ya yang di that ini ya dari that sampai dengan sini ini subjeknya ya oke sambil panjang diikat dengan that bahwa ya diikat dengan that ya jadi subjeknya panjang nah wordnya is adalah gitu ya bahwa bumi itu bulat sorry bahwa bumi itu bulat adalah fakta that the earth is round is a fact seperti itu teman-teman that the earth is round is a fact isnya dua kali disitu cuman yang that itu mengingat is pertama bahwa bumi itu bulat adalah fakta seperti itu teman-teman jadi disitu jelas menggunakan noun clause menggunakan kata that di depan biasanya teman-teman ya oke let's move on to number 15 according according to the world health organization menurut WHO blah 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 any of the six most dangerous diseases to break out loh masih koma teman-teman ya ya it could be cause of quarantine bisa jadi itu adalah penyebab untuk terjadinya karantina sebab untuk diadakan karantina nah disini kalau kita lihat pilihannya teman-teman ya ada were langsung were any of the six most dangerous to break out it could be cause they were disini they were they were kalau pakai they were ini tidak pas teman-teman ya there were ya were they nah yang tepat disini apa teman-teman alpha kenapa disini ini adalah sebenarnya ini adalah pengandaian teman-teman pengandaian atau conditional ya pengandaian dia berandaian tapi tidak menggunakan if ya tidak menggunakan if kalau menggunakan if kemungkinan seperti ini teman-teman according to WHO according to WHO if if there were if there were any of the six most dangerous this is to break out it could be cause nah seperti itu kalau dipanjangin if there were ya namun disini kalau if there were kan tidak ada teman-teman jadi abisnya kan if there were nah cuman disini if there were tidak ada adanya apa were saja langsung kalau tidak pakai kalau tidak pakai if there juga bisa teman-teman langsung aja were were seandainya itu juga bisa were any of the six most dangerous diseases to break out itu juga artinya sama-sama seandainya itu ada di materi reduction ya sorry reduction teman-teman ya jadi pengurangan kata supaya lebih efektif lebih singkat lebih straightforward gitu ya jadi itu boleh teman-teman jadi tidak menggunakan if there langsung aja were were any of the six most dangerous diseases to break out it could be itu adalah penyebab nah ini yang tepat adalah alpha pengandaian tanpa menggunakan if nah pengandaian tanpa menggunakan if begitu teman-teman ya oke kita sudah bahas 1 sampai 15 oke di video selanjutnya saya akan membahas tentang written expression analisis kesalahan kalimat di pertanyaan 16 sampai dengan 40 oke stay tune for the next video oke see you selamat menikmati